Intro Pertarungan Kashin Koji dan Jigen adalah salah satu pertarungan dahsyat yang sangat ditunggu-tunggu oleh fans Boruto. Karena pertarungan ini cukup unik, Kashin Koji yang merupakan anggota kara ternyata memiliki hasrat ingin menghabisi rekannya sendiri. Saat ini, Kashin Koji memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan Jigen. Itu karena kondisi Jigen saat ini sedang melemah setelah bertarung melawan Naruto dan Sasuke. Dia sekarang dalam masa pemulihan, tapi itu bukan berarti kekuatan Jigen melemah. Ada beberapa alasan kenapa Jigen masih bisa mengalahkan Kashin Koji meski dalam keadaan yang sangat lemah. 1. Jurus Pamungkas Jigen Yang pertama, Jigen kemungkinan memiliki sebuah jurus pamungkas. Meski Jigen kelihatannya sudah melemah ketika sudah bertarung dengan Naruto dan Sasuke, namun bukan berarti dia kehilangan kemampuan untuk melakukan sebuah jurus. Tentunya bagi seorang musuh kuat seperti Jigen pasti memiliki jurus terkuat yang disimpan jika dalam keadaan mendesak. Seperti contohnya, kejadian Itachi yang mengeluarkan Susano dalam akhir pertarungan melawan Sasuke. Bisa saja saat itu Itachi mengeluarkan Susano di awal pertarungan, namun dia justru mengeluarkan di saat terakhir, ketika chakra dan tubuhnya melemah. Dan saat itu Sasuke justru tidak bisa menyerang balik jurus terkuat simpanan Itachi. Jadi mungkin Kashin Koji juga akan bernasib sama, di mana dia akan terkejut jika melihat kekuatan luar biasa Jigen yang disimpan selama ini. Karena seperti yang kita tahu kalau Jigen bukan sosok yang biasa-biasa saja. Dia adalah pemimpin kara sekaligus anggota Otsusuki terkuat dalam sejarah dunia Shinobi. 2. Menyedot Chakra Jubi Yang kedua, alasan kekuatan Jigen tidak bisa melemah setelah bertarung yaitu dia bisa menyerap kembali chakra monster Jubi. Ternyata dalam anime Boruto kita diperlihatkan sosok monster ini lagi. Namun sosok monster mirip Jubi ini masih terkurung dan berada dalam kendali Jigen. Jigen mengambil alih kekuatan Jubi dengan menyedot sebagian cakranya. Alhasil kekuatan Jigen menjadi bertambah secara drastis. Saat ini tubuh Jigen bisa jadi melemah. Namun itu bukan berarti dia tidak bisa menyedot chakra monster Jubi dengan tubuhnya yang sedang melemah itu. Jika insiden pertarungan dasyat Kashin Koji dan Jigen muncul, Jigen kemungkinan akan menjedot kembali secara cepat chakra Jubi terlebih dulu. Sebelum akhirnya melawan Kashin Koji. Tapi karena tubuh yang dipakainya yaitu Jigen juga masih dalam kondisi belum 100% sempurna, dia hanya mengambil secukupnya agar bisa melawan Shinobi bertopeng ini. 3. Kabur ke dimensi lain Pindah ke dimensi lain adalah salah satu pilihan Jigen untuk bisa kabur dan melarikan diri saat melawan Kashin Koji. Cara ini mungkin membuat Jigen terlihat seperti sosok pengecut. Tapi untuk sebuah pertarungan yang kurang fair, apalagi Kashin Koji siap dengan jutsu-jutsunya, Jigen bisa jadi akan melakukan hal ini. Tapi ini tak menutup kemungkinan kalau Kashin Koji juga bisa menyusul Jigen ke dimensi di mana Jigen kabur. Itu karena pada kejadian buruk, dia bisa memasuki ke dalam dimensi Jigen. Apa mungkin semua anggota Kara memiliki kemampuan membuka ruang dimensi? Masih sebuah dugaan bisa jadi benar ataupun salah. Ketika Jigen berpindah dimensi, dia akan merancang sebuah rencana besar untuk bisa mengalahkan Kashin Koji. Dan Jigen bisa dipastikan berhasil membunuh Kashin Koji sebagai penghiatan anggota Kara. Nah, menurut kalian apa yang menjadi alasan kalau Kashin Koji bakal kalah melawan Jigen meskipun Jigen saat ini dalam kondisi yang tidak menguntungkan? Nah, jika kalian juga memiliki request tentang topik anime Boruto, tulis komentar kalian di bawah juga. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video. Sub indo by broth3rmax